Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya kita telah mempelajari tentang Past Tense. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari tentang Future Tense, atau bentuk waktu yang akan datang dalam Tok Pisin, atau kalimat masa depan. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari tentang Past Tense. Past Tense adalah Kalimat Masa Depan. Yang artinya, Tenses ini digunakan untuk menjelaskan tentang suatu peristiwa, atau kegiatan, atau tindakan, atau juga prediksi, yang akan terjadi pada masa depan, atau waktu yang akan datang. Untuk itu, pada tutorial ini kita akan menyebutnya sebagai Bentuk Waktu Masa Depan, agar lebih mudah untuk dipahami. Sebagaimana seperti beberapa bentuk-bentuk Tenses yang telah kita pelajari pada tutorial sebelumnya, bentuk Future Tense pada bahasa Inggris juga terbagi menjadi empat bentuk Tenses, yakni Simple Future Tense, Future Continuous Tense, Future Perfect Tense, dan Future Perfect Continuous Tense. Tetapi pada tutorial ini, kita tidak akan membahas itu semua, kita hanya akan fokus pada bentuk dasarnya saja, sebab pada bahasa Indonesia dan Tok Pisin pun tidak mengenal keempat bentuk Tenses tersebut. Di dalam bahasa Inggris, ketika kita hendak mengucapkan sebuah kalimat yang memberikan keterangan tentang Future Tense, kita hanya perlu menggunakan kata will, dan sol, yang artinya, akan. Dalam bahasa Tok Pisin disebut by. Bentuk rumus sederhana dari Future Tense ini adalah, Subjek, ditambah will atau sol, dan ditambah verb atau kata kerja. Verb yang digunakan pada bentuk Future Tense ini adalah verb 1, verb 3, dan verb ing. Kita tidak bisa menggunakan verb 2, sebab verb 2 itu digunakan khusus hanya untuk bentuk Past Tense, sebagaimana yang telah kita pelajari pada tutorial bentuk Past Tense sebelumnya. Pada tutorial bentuk Past Tense sebelumnya yang telah kita pelajari, bentuk Past Tense itu menggunakan verb 2 dan verb 3. Lalu mengapa pada tutorial bentuk Future Tense kali ini kita menggunakan juga verb 3 sebagai kata kerjanya? Penggunaan verb 3 pada bentuk Future Tense itu, digunakan untuk menjelaskan tentang sebuah kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi di masa depan, atau akan selesai dilakukan di masa yang akan datang. Misalnya, ada sebuah kalimat sederhana bahasa Inggris yang berbunyi, We will go. Di dalam bahasa Indonesia artinya, Kami akan pergi. Di dalam Tok Pisin artinya adalah, Mi pela by go. Kalimat ini jika kita buat menggunakan verb 3, maka akan menjadi, We will be gone. Di dalam bahasa Indonesia artinya adalah, Kami akan telah pergi, atau, Kami akan sudah pergi, sebab kegiatan atau kejadian tersebut telah akan selesai dilakukan di masa depan atau waktu yang akan datang. Di dalam Tok Pisin artinya adalah, Mi pela by go. Finish. Atau bisa juga, Mi pela by bingo. Sampai di sini bisa dipahami terkait penggunaan verb 3 pada Future Tense bukan? Baik, kita lanjut. Pada rumus yang tertera di layar ini, adalah bentuk rumus dasar sederhana dari Future Tense. Sementara untuk bentuk rumus lengkap sederhananya adalah sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat pada layar bahwa bentuk rumus lengkap dari Future Tense itu adalah, Subject ditambah Will atau Sol, dan ditambah Verb atau Kata Kerja, kemudian ditambah Objek dan Kata Keterangan Waktu. Kata Keterangan Waktu yang dimaksudkan di sini adalah kata keterangan waktu masa depan, atau waktu yang akan datang. Berikut beberapa kata keterangan waktu yang biasa atau sering digunakan pada kalimat Future Tense bahasa Inggris. Di antaranya ada Tomorrow, Day After Tomorrow, Next, Letter, Future, After, Soon, Immediately, dan In The Near Future. Sementara untuk bahasa Tok Pisin itu, kata-kata keterangan waktu yang biasa atau sering digunakan adalah, Tomorrow, Hub Tomorrow, Behind, Next, In No Long Pela Time, Sot Pela Time, Close To Time, dan Quick Time. Lalu untuk bahasa Indonesia sendiri, kita memiliki cukup banyak kata keterangan waktu yang biasa atau sering digunakan pada bentuk waktu yang akan datang. Di antaranya adalah, Besok, Besok Lusa, Sebentar, Berikut, Depan, Segerak, Kelak, Kemudian, Nanti, Lagi, Secepatnya, Lekas, dan Dalam Waktu Dekat. Dari beberapa kata keterangan waktu ini, dapat teman-teman lihat bahwa perbandingan untuk kata keterangan bentuk waktu masa depan pada bahasa Indonesia itu cukup banyak bukan? Ya, bahasa Indonesia itu memiliki cukup banyak sinonim, atau persamaan kata. Jadi jika ada kata-kata yang belum dimasukkan, silakan teman-teman tambahkan sendiri dan cobalah untuk membuat kalimat-kalimat sederhana dengan kata-kata tersebut. Teman-teman boleh menggunakan kamus online bahasa Indonesia Tokpisin yang telah kami buat, untuk mencari arti kata per kata. Alamat linknya ada di akhir video dan di deskripsi. Baik, kita lanjut. Setelah melihat bentuk lengkap sederhana dari rumus Future Tense ini, sekarang bagaimana jika kita mengubahnya menjadi bentuk rumus kalimat negatif? Untuk merubahnya menjadi bentuk kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan kata not di antara kata will atau sol, dan verb. Bentuk rumusnya dapat teman-teman lihat pada layar. Sekarang coba kita buat contoh kalimat sederhana tadi, menjadi bentuk lengkap sederhana sesuai kedua bentuk rumus ini. Misalnya, we will go to the beach tomorrow. Di dalam bahasa Indonesia artinya adalah, kita akan pergi ke pantai besok. Dalam Tokpisin, you, me, by, go, long, nam, bis, tomorrow. Lalu jika kalimat ini kita ubah ke dalam bentuk negatif, maka akan menjadi, we will not go to the beach tomorrow. Di dalam bahasa Indonesia artinya adalah, kita tidak akan pergi ke pantai besok. Dalam Tokpisin, you, me, by, in, no, go, long, nam, bis, tomorrow. Sekarang bagaimana jika future tense ini kita buat ke dalam bentuk kalimat tanya? Bagaimana rumusnya? Ketika future tense ini kita buat ke dalam bentuk kalimat tanya, maka kata will atau sol akan berada di awal kalimat. Di dalam Tokpisin, kata by yang akan ditempatkan di awal kalimat. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, bentuk rumusnya adalah, will atau sol ditambah subjek, lalu ditambah verb atau kata kerja, kemudian ditambah objek dan kata keterangan waktu. Sebagai contoh, misalnya ada sebuah kalimat tanya yang berbunyi, Sol they go to the beach tomorrow. Artinya di dalam bahasa Indonesia adalah, Akankah mereka pergi ke pantai besok? Dalam Tokpisin? By all you go long, nam, bis, tomorrow? Coba teman-teman perhatikan pada bentuk kalimat tanya ini. Di dalam bahasa Inggris, ketika kata will atau sol ditempatkan di awal kalimat, maka kalimat tersebut akan menjadi kalimat tanya. Tetapi di dalam Tokpisin tidak demikian. Kata By dalam Tokpisin, seringkali ditempatkan di awal kalimat meski bukan merupakan bentuk kalimat tanya. Namun biasanya hal ini berlaku ketika subjek dalam kalimat tersebut adalah orang pertama, atau kata ganti orang pertama, baik bersifat tunggal maupun jamak. Tetapi ketika subjek dalam kalimat tersebut adalah orang kedua maupun orang ketiga, baik bersifat tunggal maupun jamak, biasanya lebih cenderung digunakan sebagai bentuk kalimat tanya. Tapi tidak selamanya demikian, kadang juga hanya sebagai kalimat future tense biasa. Sebagai contoh, di dalam percakapan sehari-hari, Anda akan sering mendengar perkataan-perkataan seperti berikut ini. Pada contoh pertama ini, kita akan melihat contoh penggunaan kata By di awal kalimat, ketika subjeknya adalah orang pertama, atau kata ganti orang pertama baik tunggal maupun jamak. Misalnya, By me go, artinya, saya akan pergi. Atau bisa juga, nanti saya pergi. By me come, artinya, saya akan datang. Atau bisa juga, nanti saya datang. By me look in you again, artinya, saya akan menjumpai kamu lagi. Atau bisa juga, nanti saya jumpai kamu lagi. By me pela is in down one time. Artinya, kami akan duduk bersama. Atau bisa juga, nanti kami duduk bersama. Atau, nanti kami akan duduk bersama. By me pela is sleep long try pela night. Artinya, kami akan tidur pada tengah malam. Atau bisa juga, nanti kami tidur pada tengah malam. Berikut kita akan melihat bagaimana jika subjek dalam kalimat adalah orang kedua dan ketiga, baik tunggal maupun jamak. Misalnya, By you come on no God. Artinya, akankah kamu datang atau tidak. Bisa juga, apakah kamu akan datang atau tidak. Atau juga, nanti kamu datang atau tidak. By you lucim ma, artinya, apakah kamu akan meninggalkannya. Atau bisa juga, akankah kamu meninggalkannya. By you pela bungim em long road. Artinya, kalian akan menjumpai dia di jalan. Atau bisa juga, nanti kalian menjumpai dia di jalan. By all iputim em long kalabus. Artinya, mereka akan memasukkannya ke penjara. Atau bisa juga, nanti mereka memasukkannya ke penjara. By me tingim you. Artinya, dia akan mengingatmu. Atau bisa juga, nanti dia mengingatmu. By me sleep, time you pela come come up finish. Artinya, dia akan tidur, ketika kalian telah sampai. Atau bisa juga, nanti dia tidur, ketika kalian telah sampai. Baik, sampai di sini sudah cukup jelas bukan? Jadi apabila di kehidupan nyata nanti ketika teman-teman mendengar dalam sebuah percakapan, atau melihat adanya penulisan teks seperti ini, atau mendengar lirik sebuah lagu di mana penempatan kata by berada di depan subjek, maka teman-teman tidak perlu bingung. Ketika kata by ini berada di awal kalimat, atau di depan subjek, maka kata by ini bisa memiliki pengertian sebagai kata nanti. Dan perlu teman-teman perhatikan bahwa bentuk rumus-rumus yang kami tuliskan ini adalah bentuk-bentuk rumus dasar sederhana untuk menunjang pembelajaran bahasa Tok Pisin. Sementara bentuk-bentuk rumus Future Tense pada bahasa Inggris itu ada cukup banyak, di mana semuanya terbentuk sesuai dengan keempat bentuk Tenses yang tadi telah kita lihat sebelumnya di awal, yakni, Simple Future Tense, Future Continuous Tense, Future Perfect Tense, dan Future Perfect Continuous Tense. Sekarang, kita akan coba membuat kalimat-kalimat sederhana mengikuti keempat bentuk rumus-rumus dasar ini. Baik langsung saja kita mulai. Yang pertama, saya akan pergi ke kantor. Dalam bahasa Inggris, I will go to the office. Dalam Tok Pisin, me by go long office. Yang kedua, tahun depan, saya dan keluarga saya akan pergi melancong di Malaysia. Dalam bahasa Inggris, Next year, me and my family will go on a trip in Malaysia. Dalam Tok Pisin, Next year, me now all line belong me, by gonna round-round about long Malaysia. Yang ketiga, besok kita akan ujian. Dalam bahasa Inggris, Tomorrow we will exam. Dalam Tok Pisin, Tomorrow you me by exam. Yang keempat, saya akan sangat merindukanmu. Dalam bahasa Inggris, I will miss you so much. Dalam Tok Pisin, By me miss you, you stray. Yang kelima, Bulan depan, mama akan berulang tahun. Dalam bahasa Inggris, Next month, mom will be birthday. Dalam Tok Pisin, Next moon, mama by bad day. Yang keenam, Kita akan berjumpa dalam waktu dekat. Dalam bahasa Inggris, We will meet in the near future. Dalam Tok Pisin, You me by bungim, Close to long time. Yang ketujuh, Kami akan datang secepatnya. Dalam bahasa Inggris, We will come as soon as possible. Dalam Tok Pisin, Mipela by kam quick time. Yang kedelapan, Tidak lama lagi pertandingan sepak bola akan diselenggarakan. Dalam bahasa Inggris, It won't be long before soccer matches will be held. Dalam Tok Pisin, Inol long pelataim, Resis bilang soka, By all I make him. Yang kesembilan, Bersiaplah lekas dan kita akan pergi. Dalam bahasa Inggris, Get ready quickly and we will be going. Dalam Tok Pisin, Ready quick na you me by go. Yang kesepuluh, Besok lusa kapal akan bersandar di pelabuhan. Dalam bahasa Inggris, The day after tomorrow, The ship will dock at the port. Dalam Tok Pisin, Have tomorrow, Ship by Isua Long Passes. Yang kesebelas, Mereka akan datang kemudian. Dalam bahasa Inggris, They will come later. Dalam Tok Pisin, All by come behind. Yang kedua belas, Apakah bos kamu akan mempercayaimu? Dalam bahasa Inggris, Will your boss believe you? Dalam Tok Pisin, By bos bilong you i bilip long you. Yang ketiga belas, Nanti kau akan mempercayainya, Ketika kau telah melihat dengan matamu sendiri. Dalam bahasa Inggris, Later you will believe it when you have seen it with your own eyes. Dalam Tok Pisin, Behind you by bilipim em, Time you been looking one time I belong you yet. Yang keempat belas, Sebentar lagi mereka akan sampai di sini. Dalam bahasa Inggris, In a moment they will be here. Dalam Tok Pisin, In no long time, All by come come up long here. Yang kelima belas, Tidak perlu menunggunya, Sebab dia akan datang kemudian. Dalam bahasa Inggris, No need to wait for him, Because he will come later. Dalam Tok Pisin, No need long wait him em, Long one em, Am by come up behind. Oke teman-teman, Sampai di sini kita telah mempelajari sedikit tentang Future Tense, Atau bentuk waktu masa depan dalam Tok Pisin. Dari tutorial ini, Diharapkan teman-teman dapat memahami terkait persamaan dan perbedaan dari bentuk Future Tense pada ketiga bahasa ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, Teman-teman boleh meninggalkan komentar di bawah. Baik, pada tutorial selanjutnya, Kita akan mempelajari tentang, Gaya penyebutan bilangan dalam Tok Pisin. Dan jangan lupa subscribe, Agar teman-teman tidak ketinggalan dalam setiap update materi video tutorial pembelajaran bahasa Tok Pisin terbaru, Yang kami upload. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!